Intro Tiga bulan sejak di PHK dari pabrik kemasan Aku mulai berusaha mencari pekerjaan baru Namun hingga sampai saat ini Aku masih juga menjadi pengangguran Uang pesangon yang hanya 15 juta Nyatanya sudah hampir habis Namaku Fendi Lelaki 30 tahun Istriku adalah seorang guru sekolah swasta Yang gajinya tidak sampai sejuta Aku tak mempersalahkannya Karena bagiku menjadi seorang guru Adalah sebuah tugas mulia Apalagi istriku sangat menyukai Anak-anak Kemarin ada seorang teman yang menyarankan Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Sertifikasi sekuriti Biayanya lumayan mahal Sekitar 3 jutaan Namun katanya itu Juga buat kebaikan kedepannya Sebab menjadi sapam yang mempunyai Sertifikat Akan lebih mudah mendapatkan tempat kerja Yang bergengsi Banyak sekali yang mendukung Karena kata mereka Fisiku lumayan bagus Wajahku good looking Dengan badan yang atletis Dan gagah Setelah berembuk dengan istri Akhirnya aku bertekad juga Meski uang sudah hampir terkikis dari dompet Dan hanya cukup untuk biaya Beberapa minggu ke depan saja Kami berusaha sehemat mungkin Untuk mengurangi beban biaya Sampai aku benar-benar mendapatkan pekerjaan Sebulan menjalani training Akhirnya aku dapatkan juga Sertifikat itu Dengan bantuan dari beberapa kawan Aku pun diterima kerja Di sebuah pabrik rokok Daerah industri di kotaku Jaraknya dengan rumah juga tak jauh Jika ditempu dengan motor Hanya sekitar 15 menitan Hari pertama bekerja Aku masuk sif pagi Dimulai dari jam 6 pagi Sampai jam 2 siang Di pabrik ini ada 3 sif Hampir sama seperti pabrik yang lain juga Awalnya semua terlihat normal Dan lancar Hingga seminggu ke depan Minggu kedua Aku mulai dialih tugaskan Di sif siang Dimulai dari jam 2 siang Sampai jam 10 malam Dari sinilah Kejanggalan itu mulai bermunculan Saat hari mulai malam Setelah aku melakukan tugas keliling gudang Tepatnya sekitar jam 8 malam Entah seperti ada angin yang melewati tengkuku Padahal aku berada di dalam pos sapam Di ruangan yang berukuran 2x3 meter itu Sangat mustahil Jika tiba-tiba angin bisa masuk Karena pintu dan jendela Ku tutup rapat Bulu kuduk seketika meremang begitu saja Ku usap tengkuk dengan sedikit bergidik Lalu berlahan menggedarkan pandangan ke belakang Dan sekitar depan ruangan Dan tak kutemukan apa-apa Kembali aku fokus ke depan Sembari memutar radio Untuk mengusir sepi Dengan sedikit memperbesar volume Saat ku alihkan frekuensi Untuk mencari lagu yang ku suka Tiba-tiba radio Hanya berisik saja Tak ada suara musik Ku goyang-goyangkan radio Berharap bisa kembali berbunyi Gimana sih ini Tadi gak apa-apa kok Gumamku sambil terus memukul Dan menggoyang-goyangkan antena radio Tiba-tiba sesuatu jatuh Mengenai atap pos Dan seperti terasa mengelinding ke bawah Wah ini pasti mangga yang jatuh Pikirku Karena di atas pos Memang ada pohon mangga Yang sudah mulai berbuah Ku langkahkan kaki keluar dari pos Mencari keberadaan mangga yang jatuh Namun tetap tak ketemu Ku ambil senter dari saku Dan beralih ke samping pos Mataku melotot tajam Saat menemukan sebuah kepala Yang kusorot dengan lampu senter Aku mematung menetapnya Bibirnya meringis Menampakkan giginya yang kuning panjang Berantakan Begitu pula dengan rambutnya Acak-acakan dan sedikit botak Kakiku mulai gemetar tak karuan Dengan sisa tenaga Secepatnya ku ambil langkah seribu Masuk kembali ke dalam pos Meski detak jantung berdebar tak karuan Aku meringkuk di bawah meja Karena tak tahu lagi harus kemana Aku berusaha melawan takut Ketemu kepala setan di depan Jelasku sembari menuding tempat tadi Biasa Fen Mau kenalan dia Gak usah takut Gak bakal gigit kamu juga Jelasnya enteng Aku hanya bisa menyungginkan senyum Sambil terus mengusap kepala Itu belum seberapa Tambahnya sembari menepuk bahuku Aku melotot menatapnya Ia tertawa terbahak Ia sudah pulang sana Simpan tenagamu buat besok Ia masih mentertawakanku Saat aku mulai melangkah pergi Menyisakan beribu pertanyaan Tentang apa maksud perkataannya tadi Hari kedua di sif sore Aku sudah mulai mempersiapkan mentalku lebih kuat Karena aku merasa malam ini Bakalan ada lebih banyak gangguan Dan benar saja Saat senja mulai nampak Di kaca depan pos Seperti ada bolak-balik bayangan Sosok yang mengintip Aku tahu itu bukan manusia Karena semua karewan berada di dalam pabrik Tak mungkin mereka keluar begitu saja Saat jam kerja seperti ini Aku berusaha santai Tak mempedulikan Meski tak bisa dipungkiri Keringat di dahi dan kedua telapak tangan Bercucuran tanpa henti Hingga saat malam hari Kulihat ada sosok hitam yang bergelantungan Di pohon nangka Depan gedung barat Entah itu apa Bentuknya mirip genduruo Dengan bulu hitam lebat Menutupi tubuh Perawakannya juga tinggi besar Akan tetapi Tingkahnya seperti monyet Mengayun-ayun dari satu ranting Ke ranting lainnya Mata merah melotot Dan wajah yang hitam legam itu Sukses membuatku seperti mati rasa Berkali-kali pula Kulihat banyak anak yang berlarian Di depan gudang tengah Mereka kejar-kejaran Lalu menghilang begitu saja Di balik tembok Semakin hari aku mulai Membiasakan diri Untuk lebih kuat Meski rasa takut Tetap ada Bahkan lebih terasa Minggu selanjutnya Aku ditempatkan diisi malam Yaitu dari jam 10 malam Sampai jam 6 pagi Aku mulai sedikit ragu Karena bukan hanya soal menahan kantuk Yang belum terbiasa Tetapi juga Soal malam yang menjadi tantangan Tersendiri buatku Saat memasuki jam 1 malam Angin mulai terasa Begitu dingin Mengusuk Berkali-kali Kututup mulut Menahan kantuk Yang mulai tak terbendung Mata terasa lengket Ingin menutup Kutopang wajah Dengan kedua tangan Di atas meja Sesaat kantukku hilang Seketika Saat ku dengar Suara tangisan wanita Yang begitu Menyayat hati Suaranya membuat Semua bulu-bulu Di tubuh meremang Mata seketika melotot Menyusuri pandang Kuteguk ludahku sendiri Berharap segera berlalu Akan tetapi Semakin lama Tangisan itu Seperti makin mendekat Aduh mbak Jangan ganggu saya Disini saya cuman kerja Tolonglah mbak Aku bergumam sendiri Kembali aku tersentak Saat mendengar Suaranya ring klak sentrum Yang sedang menanti Di depan pabrik Dengan tergesa Aku berlari Membuka pintu gerbang Truk segera Melaju masuk Bang Tolong saya sebentar Kataku seraya Menghimpit celana sendiri Menahan air tubuh Yang sudah semakin Mendesak Supir itu turun Dan beranjak Mengikutiku Ia menghentikan langkah Saat kami Sudah berada di depan taulet Apa maksudnya Sampian ini Tanyanya penuh selidi Tungguin saya sebentar saja Bang Kebelet banget ini Saya takut Izinku sambil mengatupkan Kedua tangan Ia sudah Cepat sana Suruhnya galak Tak kupedulikan Dengan sigap Aku menutaskan Hajat Tanpa berpaling kembali Setelah selesai Kubuka pintu kasar Memastikan abang supir Masih berada di tempatnya Ternyata tidak ada Aku terperanjat Saat menemukan Sesosok nenek Dengan kebaya Dan jari batik Sedang bersimpu Di sebelah taulet Kakinya panjang Dan mengecil di ujungnya Rambutnya putih Berantakan Memandangku lekat Tanpa berkedik Astagfirullah Ucapku kaget Permisi mbah Permisi Kataku penuh hormat Dan ngeri Kulirik ia Masih setia Memandangku tajam Hingga aku Benar-benar Keluar dari taulet ini Dengan langkah Terbirik-birik Kulihat abang supir tadi Sudah berada Di depan gudang Bersama beberapa karyawan Sedang mengakut Dus rokok Aku mulai sedikit lega Karena suasana Menjadi ramai Kulewati malam ini Dengan perasaan ramai Sampai pagi menjelang Dek Kayaknya aku sudah Enggak kuat Kerja di pabrik itu Ucapku pada istri Yang sedang mengadu kopi Lah Gimana sih mas Baru aja tiga minggu Kamu kerja Masak sudah menyerah Belum juga gajian Ia menengus lesu Mendengar kesahku Bukan karena apa-apa Dek Gangguan mistisnya itu loh Yang bikin mas Jelasku yang membuat ia Berpaling cepat Menatapku Gini loh mas Derajat manusia itu Lebih tinggi Dibandingkan makhluk lainnya Kamu fokuskan saja Pada titik itu Insya Allah Bakal jadi kekuatan sendiri Buat kamu Tuturnya halus Penuh makna Aku mulai mengangguk Meresapinya Benar katanya Aku harus lebih kuat Menghadapi Toh mereka juga Makhluk Tuhan Sudah memang adanya Kita hidup berdampingan Meski dengan dunia Yang berbeda Hari ini aku masuk Sif siang Sejak subuh tadi Kata bapak menajer Lampu depan kantor Menadak meledak Dan mati Ia sudah menelpon Teknisi listrik Katanya mungkin Nanti sore Petugasnya baru bisa datang Ia memintaku Untuk mengawasi Karena ia akan Pergi keluar kota Sekitar jam 4 sore Petugas listrik Menepati janjinya datang Kutuntun ia ke dalam Lalu membantunya juga Memegangi tangga Terdengar suara lampu Sentruk yang akan Memasuki wilayah pabrik Bergegas aku pamit Dari petugas listrik Untuk membuka Pintu gerbang Aku sibuk dengan Aktivitas angkutan barang Sampai lupa pada Petugas listrik Yang tadi kutinggali Hingga senja mulai Menampakkan wujudnya Kutemukan abang Petugas listrik Lari pontampantin Ke arahku Ngapain bang Tanyaku padanya Yang masih berusaha Menstabilkan nafas Yang tersengah-sengal Duh bang Besok saja aku terusin Kaget aku Tiba-tiba dibentak Sama genduru wo Disuruh pulang kayaknya Jelasnya Jelasnya Dengan perlu Becucuran Ia sudah Siapin aja Mental buat besok bang Kutepuk pundaknya Seakan sok berani Padahal andai aku Ada di posisinya Mungkin aku sudah jatuh pingsan Dari atas tangga Ia lalu pamit Sembari berkali-kali Melirikan mata Keruangan itu Seperti antara Penasaran dan takut Kian hari gangguan Dari para penghuni pabrik Semakin intens Tetapi aku sudah mulai Membiasakan diri Dengan semua yang ada Bagiku mereka hanya ingin Menunjukkan eksistensinya Bahwa mereka benar Ada dan nyata Kini aku mulai Menikmati pekerjaan ini Dan akan terus bertahan Entah sampai kapan Meski tak bisa dipungkiri Kaget dan takut Sering melanda Di saat tiba-tiba Mereka menampakkan diri Dan yang paling mengganggu Hingga kini Adalah suara tangisan Dari Mbak Kun Yang begitu menyayat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ku beranikan diri mengintip Dari balik selimut Hanya mata yang menyembul keluar Menyusuri pandang menelisi Keadaan ruangan kamar inap Tepatnya kira-kira setengah jam yang lalu Saat baru saja aku terlelap dalam mimpi Ku rasakan setuhan kasar di ujung kaki Membuatku terbangun Mataku terbelalak Ketika menemukan sebuah tangan pucat Meraih kakiku Dengan rasa yang begitu dingin Sontaku goyangkan kaki kasar Mencoba membuatnya lenyap Dan berhasil Tangan itu pun hilang Dinginnya hembusan AC Tak mampu memendung luluhan keringat Yang menguncur deras Berulang kali kucoba Memecet tombol telepon perawat Di sebelah ranjang Tetapi hingga detik ini Tak ada seorang pun suster Atau pegai rumah sakit Yang melihat keadaanku Karena kecerobohanku Mengiakan ajakan kawan Ikut balapan motor liar Membuat kaki kiriku patah Taruhannya seorang gadis cantik Yang kusuka Membuatku bersemangat Tanpa berfikir panjang Aku sendiri bahkan tak tahu Bila ada sebuah rumah sakit kecil Di daerah sini Padahal hampir setiap hari Aku melewati jalanan di depannya Saat perjalanan ke kampus Aku hampir kehilangan oksigen Karena menutup sekujur tubuh Dengan selimut Nafas semakin tersengal Ketika lampu berkedip Seperti sedang dimainkan Kulihat tangan itu lagi Kini aku bisa melihat Dengan jelas bentuknya Sepotong tangan pucat Menghitam Sebatasiku Dengan kuku panjang Dan runcing Tepat di potongan siku Mengalir darah kental Kehitaman Aku tengkurap meringkuk Semakin mempererat Dekapan selimut Kucoba kembali meraih Dan menekan tombol panggilan Dengan tangan yang gementar Sembari mata terus awas Pada sekotong tangan yang asik Bermain saklar Kulihat bagian atas Lemari besi pasien Dimana ponselku Mungkin Roni lupa meninggalkannya Saat berpamitan pulang tadi Ranjang sedikit berderik Mengikuti irama tubuhku Yang terhenti bergoyang refleks Menahan kengerian Aku ingin berteriak Namun takut mengusik potongan tubuh itu Kembali menggangguku Nafas semakin memburu Di dalam selimut ini Aku telah bermandikan keringat Ku pejamkan mata erat Mencoba menenangkan diri Ketika membuka mata Aku kehilangan sosok tangan mengerikan itu Namun tiba-tiba Aroma hangus menelisik hidungku Aku mengendus Lampu yang sedari tadi berkedip Mati begitu saja Menimbulkan suara percikan kabel yang beradu Lalu gelap seketika Selimut yang kupakai menutup tubuh Terasa begitu kasar dan tak lagi nyaman Apa yang terjadi? Aku tak bisa melihat apa-apa Di tengah kegelapan seperti ini Hanya sedikit sorotan cahaya masuk Melalui sela-sela pintu dan jendela Yang menjadi peneranganku saat ini Kembali bau gosong itu menyeruak Memenuhi hidungku Kuenduskan lagi indera penciumanku Untuk menceritahu Aku baru menyadari Ternyata bau hangus ini Berasal dari selimut yang sedang kudekap Kuelus berlahan kain lebar ini Dan benar saja Terdapat banyak lubang kasar Seperti habis di lalap api Sontak kubuang cepat pelindungku itu Rasa panas terasa begitu cepat Membuat badanku gerah Ku kibaskan baju bagian dadah Untuk mengurangi kegerahan ini Dari bawah ranjang Ku dengar suara yang mengusik telinga Seperti suara kuku yang mengetuk Ku seret tubuh memojok Menghimpi dinding Kaki patah ini membatasi gerakanku Berlahan ketukar di bawah ranjang Bergerak naik Meski dengan minim cahaya Aku bisa melihat kuku runcing itu Mulai menarik kasur Roni, Alek, dimana kalian? Bukankah kalian hanya berpamitan Untuk membeli makanan Dan beberapa kebutuhan Juga menghubungi keluargaku Batinku bateria Spray kasur mulai terasa ditarik ke bawah Dengan kasar Menggigilkan tubuh yang hanya bisa merimpu Aku tak bisa hanya menunggu begini Lari Aldo Pecutan semangat Berbisik dalam otak Ku tarik serampangan selang impus Yang menempel pada tangan Lantas bersiap melompat dari atas kasur Potongan tangan itu Kini sudah melambai di depanku Seakan bersiap menerkam Aku terdiam sesaat Ia pun begitu Seolah sedang memandangku lekat Meski tanpa bola mata Dan benar saja Tangan itu bergerak cepat Mengintai leherku Sigap aku menepisnya Ia menggelepar seperti ikan tanpa air Lalu kembali bergerak Ku hempaskan tubuh ke bawah Untuk menghindar Aku terduduk bersimpu Ku seret tubuh cepat Meraih gagang pintu Pintu terbuka Namun asap mengepul Menghalangi pandangan Ku kibaskan tangan Sambil terbatu-batu Merasakan asap Ia menggelitik tenggorokan Namun tangan itu Sudah meraih kakiku lagi Tepatnya di kaki yang patah Ku tarik dan ku tendang-tendang Kaki kanan Untuk mengusirnya Pandangan semakin terganggu asap Ia memekat Aku tak bisa melihat potongan tangan itu Tiba-tiba nafas tercekat Tangan itu sudah berada di leher Mencekik leherku Ku rasakan kuku runcingnya tajam Menusuk kulit Hentakan suara sepatu Mengema mendekat Aldo Itu suara Roni Aku ingin membalas panggilannya Tapi cekikan li leher Hanya membuatku menganggah Tanpa bersuara Pergolakan hebat terjadi Antara aku dan sepotong tangan itu Ku rasakan darah mulai merembes Dari leherku Ku tarik kasar tangan pucat itu Tanpa ku sadari Beberapa tangan lain Sedang membantuku melepaskan jeratan ini Ku arahkan pandangan pada wajah pemilik tangan Ternyata Alec dan Roni Terima kasih Tuhan Kau hadirkan pertolongan Di saat genting seperti ini Batinku berucap Roni memberi kode Agar bersama menarik potongan tangan ini Dalam hitungan ketiga Lepaslah sudah jeratan menyiksa ini Kedua sahabatku Segera membapaku berdiri Mereka menyeret tubuh dengan kaki pinjang ini Menjauh dari bangunan gelap Penuh asap Sampai di depan pintu gerbang Kami berhenti Menoleh kembali pada gedung rumah sakit itu Tak ku percaya Sore tadi bangunan yang terlihat Bersih dengan cahaya terang Namun telah berubah menjadi gedung usang Dan rusak Pintu gerbangnya Telah berkarat Dipenuhi tumbuhan rambat yang menjalar Kami saling berpandang Ingatanku kembali pada kisah yang pernah diceritakan ibu Beberapa tahun silam Tentang ditemukannya sepotong tangan yang menjulur keluar Dari kaca jendela Sedang tubuhnya Hangus terbakar di dalam kamar rumah sakit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!